Om sujud kepada Arya Bakal mati prasna para mitra Sahabitu Hanya awalokite suara Menyelami prasna para mitra Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan perbincang-bincang tentang mimbar agama Buddha Dengan judul Makna Ulambana Di dalam ajaran Buddha Kita mengenal begitu banyak sekali Prayaan-prayaan agama Buddha Ada aja prayaan-prayaan yang dirayakan Dengan begitu ramai dan sukacita Seperti Waisa, Katina Namun ada prayaan karena pengaruh budaya Dan lain-lainnya itu bercampur Sehingga makna dari prayaan itu menjadi Tidak tersamarkan Nah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan mengupas tuntas makna dari Ulambana Telah hadir di studio kami Narasumber yang sangat luar biasa Yakni Yang Mulia Bante Badra Sagara Stawira Beliau adalah Kepala Wiara Metayana Budi Center Dan beliau juga adalah Sekretaris Dari Sakin Sumut dan Aceh Serta Sekretaris Sakin Jambi Banyak sekali jabatan dan kesibukan-kesibukan yang beliau telah Lakukan dan miliki Suhu Selamat siang Namu Sang Yang Adi Budaya Namu Budaya Namu Budaya Apa kabar Suhu? Baik-baik? Baik, luar biasa Ya, jadi pada kesempatan hari ini Suh Kita akan berbincang tentang Makna Ulambana Suh Seperti kita ketahui Suh Makna Ulambana Makna Ulambana ini kan Sebenarnya sangat Baik ya Tetapi Banyak sekali Orang tidak mengerti tentang Ulambana ini Sehingga Menjadi kabur maknanya Bisakah Suhu Menjelaskan tentang Apa arti Ulambana itu? Oke, terima kasih Kepada moderator ya Jadi memang Ini baru lewat ya Baru lewat beberapa hari Harusnya hari ini hari keempat Baru lewat Dari Ulambana Jadi Ulambana itu sebenarnya dimulai Di Tepat di bulan 7 Tanggal 29 Kemarin Langsung selama sebulan Nah, jadi ini baru selesai Capek-capeknya Ulambana Nah, jadi banyak kita sering cerita Orang mengerti tentang Ulambana Ulambana Apa sih arti Ulambana Jadi kalau secara harfiah Sebenarnya Ulambana itu sangat sulit Untuk diartikan dengan Sesungguhnya Tetapi Ulambana itu berasal dari bahasa Sansekerta Nah, ada yang memberikan tanggapan Bahwa Ulambana artinya itu tebalik Bergantungan Tapi ada dari Jepang Dari universitas apa Mengatakan bahwa Ulambana Ada artinya adalah Mengangkat Menolong Bahkan memberi Tapi di dalam Mahayana Di dalam bahasa Mandarin Ulambana itu diartikan Dengan bahasa Mandarin Itu adalah Ilanban Ilanban artinya adalah Mangkok atau Baskom Baskom persembahan Jadi Membuat sebuah Maskom yang berisi Persembahan Di dipersembahkan kepada Para leluhur Dan para makhluk Yang membutuhkan Pertolongan Seperti itu kurang lebih Ya singkat jelasnya Makna Ulambana Arti Arti Ulambana itu Tapi maknanya belum Itu masih artinya saja Yaitu Dari bahasa Mahayana Bahasa Mandarin Ada Ilanban Mangkok Atau Baskom persembahan Oh iya Baik sekali Su Artinya Mangkok atau Persembahan Baskom persembahan Seperti kayak Pata itulah Ya seperti Pata Itu Ilanban Atau sebenarnya Ulambana Nah Su Jadi Kalau Sebenarnya itu Latang belakang Sejarah Ulambana ini Bagaimana sih Semuanya Nah kembali lagi Sejarah Ulambana itu Sebenarnya banyak Yang menceritakan Banyak konsep Tapi Ulambana yang saya bahas Ini adalah Berdasarkan dari Ulambana Patrasutra Atau Kalau bahasa Mandarin Adalah Fosuo Ilanbenjing Atau Ulambana Patrasutra Kemarin Kita tanggal 28 Agustus Baru selesai Acara Ulambana Besar itu Di Karibia Beauty Hotel Juga ada Membacakan Ulambana Patrasutra Atau Ilanbenjing Nah saya Singkat cerita Dari mana Asal-usul kata Ulambana ini Nah dimana Cerita Dalam sutra Ulambana Patrasutra Itu menjelaskan Menceritakan bahwa Di dalam agama Buddha Menurut isang Buddha Yang terkenal dengan Kekuatan spiritualnya Adalah Yaya Mughalana Yaitu Beliau mempunyai Kekuatan Spiritualnya Sangat luar biasa Dan jago Dalam melihat Bahasa kerennya Dalam Meditasi Ataupun jago Jadi melihat Lokasi Mama beliau Jadi Ibunda beliau Berasa Meditasi Melihat Ibunda beliau Ternyata Lahir di Alam yang sangat Sengsara Alam setang Kelaparan Sehingga Tidak Menimbulkan Bagaimanapun Seorang anak itu Pasti menimbulkan Rasa ibadong Terhadap Gimana ya Mamanya sendiri Mama kandungnya Akhirnya Lahir di tempat Yang sangat Sengsara Tidak dapat makan Dan minum Akhirnya Yaya Mughalana Menggunakan Kekuatan spiritualnya Memberikan makan Kepada mamanya Tetapi Karena karma buruk Yang dilakukan oleh Mamanya Ibunda beliau Sehingga Makanan yang sangat Lejat Dipersembahkan Kepada Mamanya Menjadi Barah api Dan Tidak putus asa Beliau Tidak dapat makan Ya air pun Tidak apa-apa Karena kehausan Memberikan Minuman yang sangat Segar Dan pada saat Minuman tersebut Sampai ke tangan Ibundanya Berubah menjadi Api yang sangat Membara Sehingga beliau Sangat sedih Dan akhirnya Beliau Mencari Buddha Mencari Mohon arahan Dari Buddha Ini zaman Buddha Kenapa saya bilang Zaman Buddha Karena di dalam Sutra Ilan Pencing Atau Ulam Bana Patrasutra Di depannya Pasti ada Setiap sutra Pasti ada Namanya Rushi Wowen Itu demikianlah Telah kudengar Artinya adalah Sabda yang dibabarkan Dari Sab Buddha Ditulis kembali oleh Murid Buddha Yaitu Ya Arya Nanda Nah ini ceritanya Akhirnya Singkat cerita Ya Arya Mughalana kembali Kembali meminta Pertunjuk kepada Buddha Buddha Saya ingin Menolong Mama saya Dan saya melihat Mama saya Sangat kasihan Di alam yang Sengsara Tidak bisa Tidak dapat Makanan Sehingga Lahir di setan Kelapan Bagaimana Nah Buddha Memberikan saran Dimana Pada saat Penanggalan Luna Bulan 4 Tanggal 15 Sampai bulan 7 Tanggal 15 Itu dimana Para biku-bikuni Menjalankan Wasah Nah kebetulan Kami dari Mahayana Juga menjalankan Wasah di bulan 4 Setelah Waisah Tanggal 15 Sampai bulan 7 Tanggal 15 Nah pendengaran Luna Nah pada Sab Bulan 7 Tanggal 15 Itu Para biku-bikuni Itu selesai Menjalankan Wasah Nah saya sedikit Menjelaskan Wasah Artu adalah Melatih diri Selama 3 bulan Kami melayani 9 bulan 3 bulan Melatih diri Nah jadi Total 12 bulan Dimana adalah Musim penghujan Sebenarnya Masahwasa Di dalam Wihara Tidak keluar Tidak melayani Kita Berdiam diri Melatih diri Nah jadi Banyak Biku-bikuni Yang pada saat itu Pada saat Jemaah Buddha Mencapai Tingkat kesucian Ada yang mencapai Sotapana Anagami Sakadagami Bahkan ada yang mencapai Arahat Empat kesucian tersebut Nah Jadi pada saat itu Di kesempatan itu Buddha menyarankan Kepada Ya Arya Moghalana Untuk mengumpulkan Persembahan Dana Agar nanti Didanakan Dipersembahkan Dana tersebut Kepada para Biku-bikuni Yang telah Menjalankan Selesai Menjalankan Wasah Seperti apa Persembahannya Yaitu adalah Ciwara Juba Karena Oba-obatan Makanan Bahkan Tempat tinggal Nah pada singkat cerita itu Ya Arya Moghalana Pindapata Hasil Pindapata Tersebut adalah Dikumpulkannya Sepuluh Penjuru Sangga Mengumpulkan Sepuluh Penjuru Sangga Agar Menerima Persembahan Dari Ya Arya Moghalana Dan Melakukan Pelimpahan Jasa Kepada Armahum Dari Ibunda Ya Arya Moghalana Jadi kalau satu Seperti saya Ini tersebut dengan Anggota Sangga Tapi kalau lebih dari Satu Dua juga Anggota Sangga Minimal lima Itu dimasuk dengan Sangga Nah jadi Akhirnya mengumpulkan Sepuluh penjuru Sepuluh penjuru Arah Sangga Dikumpulkan Dan lakukanlah Dana Atau memberikan Persembahan Berdana Kepada Sangga Bukan satu orang ya Kepada kumpulan Anggota Sangga Di pusat Sangga Nah Kebajikan itu Dilimpahkan Lakukan Ritual Doa Ya kalau bahasa Yang lebih dikenal Patidana Tapi kalau dalam Mahayana adalah Ulambana Atau bahasa Keren Nah setelah dilakukan Pelimpahan jasa Nah jasa kebajikan Itulah Dapat diterima oleh Ibunda Ya Arya Moghalana Sehingga Cerita dengan Kebajikan Yang dilakukan Ya Arya Moghalana Dan dengan Kekuatan Sangga Kumpulan dari Para anggota Sangga Berhasil Menolong Ibunda Dari Ya Arya Moghalana Di dalam Ulambana Patrasutra Bagi siapa yang bisa Melakukan ritual Ulambana ini Secara terus menerus Bukan hanya Dapat Menolong Dari Alam Setang Kelaparan Atau Alam yang Sangat Tidak Baik Dalam Dalam Katara Alam yang tidak Mendapatkan Makanan Tetapi Juga Dapat Untuk Kepada Sampai Keturunan Berikutnya Akan Mendapatkan Berkah Yang luar Biasa Nah jadi Sebenarnya Makna Ulambana Sesungguhnya Adalah Seperti ini Yang dijelaskan Dalam Ulambana Patrasutra Yang secara Singkat Ini Ya jadi Sudah Sangat Jelas ya Sejarah Dari Ulambana Itu Sendiri Namun Kalau Boleh tahu Lebih jauh Tentang Perayaan Ulambana Ini Sendiri Versinya Agak Sedikit Berbeda Dari Versi Mahayana Dengan Yang Terawada Dimana Ulambana Diawali Dengan Masa 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 Setelah Itu Diakhiri Dengan Pawarana Ditutupnya Wasat Tersebut Dengan Berdana Kepada Sangga Sedangkan Dari Versi Terawada Itu Sendiri Nanti Di Bulan Oktober Ini Sejarahnya Kenapa Kalau bisa Begitu Berbeda Jadi Sejarahnya Berbeda Itu Mungkin Punya Konsep Masing-masing Tapi Disini Kita Tidak Bahas Kenapa Masa Wasa Selesai Baru Melakukan Dana Dimana Juga Kalau Tidak Salah Seperti Yang Terawada Juga Sama Setelah Masa Wasa Selesai Baru Berdanang Baras Sangga Di Katina Namanya Katina Kalah Juga Selesai Masa Wasa Karena Masa Wasa Itu Di Dalam Cerita Itu Dulu Kan Dulu Jangan Jaman Sekarang Sekarang Sudah Modern Kemana Mana Ada Alas Kaki Kemana Mana Naik Transportasi Naik Mobil Ataupun Naik Yang Transportasi Kalau Dulu Harus Berjalan Dimana Hujan Adanya Ciwaranya Ciwara Masa Jubanya Robe Nah Jadi Pada Sudah Menjelang Wasa Kan Mungkin Pakaiannya Jubanya Sudah Koyak Koyak Atau Tidak Layak Lagi Maka Berdana Kepada Sangga Yaitu Empat Kebutuhan Pokoknya Yaitu Kepada Jubah Obatan Kan Ada Juga Biku Kan Masih Juga Manusia Bisa Sakit Biku Kan Juga Manusia Butuh Makan Untuk Bukan Untuk Mempencati Diri Tapi Untuk Kelangsungan Hidup Mengobati Penyakit Penyakit Apa Penyakit Lapar Karena Kalau Dengan Lapar Kita Pasti Sakit Kita Tidak Bisa Mengembangkan Buddha Dharma Nah Singkat Cerita Lagi Tadi Kenapa Berbeda Dengan Ulambana Ulambana Yang Versi Mahayana Waktunya Sebenarnya Kita Ambil Nah Ini Ini Yang Sering Terjadi Sebenarnya Ulambana Itu Tidak Harus Di Bulan Tujuh Kapan Saja Boleh Cuma Diambil Momen Momen Bulan Tujuh Tanggal Lima Belas Itu Kalau Dalam Budisi Itu Selesai 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 Langsung Mengadakan Pelimahan Jasa Tapi Banyakan Tradisi Mengatakan Gini Bulan Tujuh Itu Bulan Hantu Benar Gak Atau Bulan Festival Hungry Ghost Festival Hantu Kelapan Sebenarnya Itu Sebuah Tradisi Karena Bermula Cerita Dari Arya Mughalane Yang Gimana Mamanya Lahir Di Alam Yang Tidak Bahagia Alam Yang Kelaparan Tapi Sebenarnya Sesungguhnya Bulan Tujuh Itu Banyak Orang Mengatakan Cong Yen Cue Festival Hungry Ghost Sebenarnya Sebuah Tradisi Tapi Di Dalam Budhisme Kapan Kita Boleh Melakukan Pelimpan Jasa Jadi Ulambana Itu Yang Tadi Saya Jelaskan Di Awal Mengangkat Menolong Nah Ini Juga Sama Di Artika Dalam Melakukan Pelimpan Jasa Kebajikan Jasa Kebajikan Apa Saja Apa Saja Itu Kita Boleh Lakukan Pelimpan Jasa Jadi Ulambana Itu Atau Biasa Melakukan Pelimpan Jasa Kalau Bahasa Mandarin Adalah Kapan Saja Boleh Tidak Harus Menunggu Di Festival Bulan Tujuh Ini Cuma Kebetulan Dicerita Di Budis Dari Riteratur Adalah Bulan Empat Tanggal Lima Sampai Bulan Tujuh Tanggal Lima Adalah Dimana Masa Wasa Dan Bulan Tujuh Tanggal Lima Adalah Hari Panawara Sangga Nah Lakukan Pelimpan Jasa Nah Kenapa Melakukan Pelimpan Jasa Karena Sudah Berdana Baru Melakukan Pelimpan Jasa Kalau Tidak Ada Dana Tidak Ada Kebajikan Apa Yang Mau Kita Salurkan Ibaratkan Gini Kita Mengundang Orang Makan Tapi Kita Tidak Siapkan Makan Apa Yang Mau Diberikan Kepada Orang Untuk Makan Sama Halnya Kita Mau Melakukan Pelimpan Jasa Otomatis Kita Harus Sudah Mempunyai Jasa Kebajikannya Baru Kita Lakukan Pelimpan Jasa Maka Di Tepatnya Bulan Tujuh Tanggal Lima Hari Panawara Sangga Atau Dimana Hari Melakukan Persembahan Kepada Sangga Jasa Jadi Pelimpan Jasa Tidak Harus Saya Tekankan Tidak Harus Di Bulan Tujuh Tidak Harus Di Bulan Ceng Beng Juga Belan Ceng Juga Ada Pelimpan Jasa Tidak Harus Kenapa Kalau Sampai Harus Bulan Tujuh Melakukan Pelimpan Jasa Kalau Bulan Enam Tiba Tiba Meninggal Bukan Kita Melakukan Pelimpan Jasa Kita Yang Dilimpahkan Jasa Terakhirnya Jadi Pelimpan Jasa Tidak Ada Patokan Harus Bulan Tujuh Cuma Di Dalam Momen Bertepatan Apalagi Orang Mengatakan Bahwa Bulan Tujuh Adalah Bulan Hantu Sebenarnya Adalah Hal Yang Keliru Bulan Tujuh Adalah Bulan Sangat Berkah Yang Saya Maksud Adalah Bulan Tujuh Lunar Bukan Bulan Tujuh Indonesia Kenapa Hal Yang Paling Berkah Selain Kita Adalah Dapat Para Biku Bikuni Selesai Wasa Di Bulan Tujuh Tanggal Lima Itu Adalah Hari Bahagianya Buddha Kenapa Karena Banyak Murid-murid Buddha Yang Mencapai Tingkat Kesucian Mencapai Sakadagami Anagami Sotapan Ada Arahat Yang Luar Biasa Lagi Kalau Dari Tradisi Bulan Tujuh Tanggal Tujuh Di Chinese Itu Adalah Hari Valentine Sebenarnya Jadi Sangat Menarik Sekali Namun Sebelum Kita Lanjutkan Kita Dengarkan Kita Lihat Dulu Iklan Berikut Ini Terima 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 Langkah Namun Namun Kan Selalu Sadari Segala Yang Terjadi Memang Buahku Sendiri Biar Ku Hapus Gerak Kuat Hapus Kebimbangan Yang 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 Hentikan Mimpi Mimpi Karena Kau Ada Disini Membuah Hatiku Tegar Hadapi Semua Terima Kasih Kau Telah Tunjukkan Aku Dalam Amu Yang Membuat Tentang Hatiku Ku Kan Selalu Bersyukur Dan Ku Kan Bersenyum Segala Yang Terjadi Indah Pada Waktunya Karena Kau Ada Disini Membuah Hatiku Tegar Hadapi Semua Terima Kasih Kau Telah Tunjukkan Aku Dalam Amu Yang Membuah Tentang Hatiku Ku Kan Selalu Bersyukur Dan Ku Kan Bersenyum Segala Yang Terjadi Indah Pada Waktunya Kan Takkan Pernah Ku Menyarah Untuk Terus Menggapai Bahagia Terus Ku Hadapi Semua Terima kasih Kau Telah Tunjukkan Aku Tidak Kamu Yang Membuah Membuah Tentang Hal Hing Ku Ku Kan Selalu Bersyukur Dan Ku Kan Tersebut Ku Segala Yang Terjadi Indah Segala Yang Terjadi Indah Pada Waktunya Terjadi 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 Dan Yang Terjadi Yang Yang Berbahagia Kita lanjutkan Dialog kita Tentang Makna Ulambana Tadi sangat menarik Sekalian yang telah Dijelaskan oleh Suhu Nah Suhu Sebenarnya Kan Ini Tugas kita Untuk Bisa mengedukasi ya masyarakat kita umat kita untuk membedakan mana yang betul-betul layan ulam bana dan juga tradisi sehingga hal-hal seperti ini tidak bercampur baur apalagi kalau kita lihat kan pada saat layan ulam bana itu sekarang itu dibikin persembahan-persembahan yang sangat luar biasa sekali ya mulai dari makanan dan lain-lainnya sampai pembakaran dan ini bagaimana menurut saya ini oke terima kasih nah kembali lagi tadi saya jelaskan sebenarnya bulan tujuh itu atau bulan tujuh penanganan Chinese itu bukan sebenarnya bukan bulan hantu yang tadi saya jelaskan adalah dimana adalah hari sangat bahagia yaitu bulan buddha mencapai penerang buddha murid-murid buddha buddhanya berbahagia saya maksud karena murid-murid beliau mencapai tingkat kesucian ditambah lagi di Chinese itu di Tiongkok Chinese bulan tujuh tanggal tujuh sebenarnya ada hari valentine hari kasih sayang nah bulan tujuh tanggal tujuh Chinese adalah valentinenya di Chinese jadi sebenarnya adalah bulan yang penuh kasih sayang penuh berkah apalagi bisa disebut dengan bulan bakti jadi lebih diartikan kalau bulan tujuh itu lebih bagus adalah bulan bakti bakti kepada orang tua bakti kepada pasangan jadi bagaimana pandangan terhadap tradisi yang melakukan persembahannya nah kita sebagai agama buddha juga ada persembahan cuma tidak sampai bakar-bakar agama buddha tidak pernah mengajarkan untuk membakar ini bakar itu bakar itu itu tradisi jadi kita sebagai umat buddha harus smart kita tahu sudah pakai smartphone smart tv semua smart kan jadi kita harus smart juga dalam memilah memilah apakah ini agama buddha apakah ini tradisi atau apakah ini cuma buddha nah jadi sebagai tugas kita sebagai termasuk romo adalah pandita adalah pembantu dari tangan panjang dari sangga ya kita harus mengedukasi kepada para umat bahwa ulambana sesungguhnya adalah bukan festival hungry ghost tapi adalah dimana ulambana sesungguhnya ada rasa bakti kepada orang tua kita kepada leluhur kita karena dimana salah satu kewajiban anak kepada orang tua darah merawat ketika mereka masih ada dan melakukan pelimpahan jasa ketika mereka sudah tiada ya jadi sangat menarik ini lebih lanjut kita coba untuk membahas sedikit juga tentang paham dimana di bulan tujuh ini gue ini orang punya pemahaman bahwa saya di bulan tujuh ini takut oh gak ada yang melakukan pernikahan pindah rumah bahkan ada yang kalau dipanggil jangan melihat katanya dan kalau kita perhatikan hal seperti ini sebenarnya ada juga kepercayaan yang sangat diyakini di bulan tujuh ini pintu neraka dibuka dan para setan-setan ini punya kesempatan selama sebulan untuk happy mungkin suhu bisa menjelaskannya nah ini banyak cerita yang sangat luar biasa ini ya banyak orang kalau di bulan tujuh pasti tidak ada mengadakan pernikahan pindah rumah ataupun bagaimana cuma gak ada yang bilang lahir gak ditunda nah kalau bisa lahir ditunda pun dia tunda ini gak mau lahir bulan tujuh padahal juga banyak lahir bulan tujuh sebenarnya orang menganggap bulan tujuh itu kenapa tidak melakukan pernikahan melakukan pindah rumah karena dianggap itu adalah ya seperti tadi Romo bilang Pak Pandita bilang bahwa kesempatan para hantu-hantu keluar dari neraka jadi ibaratkan jadi pintu neraka ada buka dan tutup jadi sebenarnya itu ada kekeliruan kalau pintu neraka ada buka dan tutup kalau gitu orang memilih meninggalnya bulan 8 karena sudah tutup gak akan masuk neraka lagi benar gak? orang kalau bisa memilih saya bulan 8 saja meninggal kenapa? pintu neraka sudah tutup saya gak akan masuk neraka ya tidak ada cerita seperti itu nah orang selalu paham bahwa bulan tujuh itu nanti keluar semua bulan 8 nanti tutup pintu kalau satu ketinggalan bagaimana? nah jadi sebenarnya paham itu adalah ya paham tradisi sebenarnya adalah agama Buddha itu tidak ada pintu buka pintu masuk kapan saja kita kalau melakukan Garuka Kama ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk sepertinya Garuka Kama tidak bisa diringankan mungkin di agama manapun sama yaitu membunuh ayah membunuh ibu memecah belasangga melukai Buddha itu tidak akan gak usah pintu neraka terbuka pun otomatis sudah masuk ke dalam gak usah menunggu meninggal pun kita juga sudah masuk neraka yang di dunia ini contohnya apa? penjara nah kan kalau kita membunuh orang pasti hukumnya ada kan? gak usah sampai harus meninggal baru sampai ada pintu neraka jadi kita mikirnya gak usah jauh-jauh dulu kita ya realistis dulu aja melakukan hal buruk apapun kita pasti akan masuk ke tempat yang tidak bahagia apalagi negara Indonesia negara hukum pasti akan masuk ke penjara ataupun di proses secara hukum jadi tidak harus sampai menunggu meninggal dunia dulu jadi makanya ada yang menganggapkan bahwa bulan tujuh neraka pintu terbuka dan tutup kalau ada yang terbuka dan tutup berarti petugasnya siapa? jadi sebenarnya itu tradisi nah jadi maka kita banyak orang mengatakan apalagi kemarin kita empat wihara yaitu metana budi center citaku salasanti maha pajak budi center dan wihara buddha baru melakukan ritual ulambana dan sanggadana di tepat bulan 8 tanggal 2 lagi banyak orang katakan kepada kita suhu ada salah gak keulambana di bulan 8 nanti pintu neraka sudah tertutup gak ada cerita seperti itu kita melakukan pelimpahan jasa kapanpun boleh tidak harus menunggu bulan 7 gak harus menunggu bulan cengbeng kapanpun boleh namanya rasa bakti kita melakukan ulambana adalah pelimpahan jasa kepala leluhur artinya kita melimpahkan jasa kebajikan kapanpun boleh menunggu bulan sampai bulan 7 tiba-tiba bulan 8 sudah meninggal gimana gak jadi dong melakukan pelimpahan jasa nah jadi pandangan yang tadi dikatakan pandita bahwa bulan 7 itu dianggap dianggap tidak bagus sebenarnya kembali lagi bulan 7 adalah hal yang paling bagus apalagi bapak-bapak pemirsa disini yang pernah yang lahir di bulan 7 harus berbangga gak usah minder gak usah insecure wah saya bulan 7 lahir saya takut di ejek atau di hujak harusnya kita bangga kita bisa lahir di bulan berkah dimana bulan bakti bulan kita berbakti kepada leluhur kita bulan hari valentine bulan dimana buddha berbahagia karena murid-murid buddha banyak mencapai kesucian dan lebih tepatnya lagi nanti bulan 7 eh bulan 7 tanggal 30 adalah hari besar hari lahir dari bodhisattwa siti garbah jadi kurang berkah apalagi di bulan 7 ini jadi makanya kita harus ubah mindset kita semua hari itu baik semua bulan itu baik ibaratkan gini loh kita kalau diberi uang 5 juta 5 juta itu uang itu baik atau buruk tergantung uang 5 juta itu kalau kita buat judi buat foya-foya buat yang hal yang tidak benar 5 juta itu jadi baik gak jadi buruk tapi kalau 5 juta itu kita buat buat modal berdana berdana itu investasi loh investasi jangka panjang banget nah membuat usaha itu jadi uang 5 juta itu jadi baik gak jadi baik jadi bulan itu bulan 7 jangan kita mulai sekarang harus mengganti mindset pola pikir kita jangan menganggap bulan 7 adalah bulan yang tidak baik bulan hantu dan sebagainya anggaplah bulan semua itu adalah bahagia semua karena semua adalah pemicu adalah pemikiran kita jadi saya tanya kembali apa yang paling besar dalam dunia ini banyak orang paling besar di dunia ada mengatakan A ini B yang paling besar bola paling paling besar bumi kita sebenarnya salah yang paling besar adalah siapa pikiran kita pikiran kita bisa memikirkan yang gak ada menjadi ada bahkan yang ada pun dibuat tidak ada itulah pikiran kita maka dengan kekuatan pikiran itu kita mikir ini adalah hari baik bulan baik tanggal baik dan bulan 7 pun adalah bulan berkah maka hidup kita semua berkah nah ini cerita ya ada sedikit cerita lari sedikit ya bilang bulan 7 kan gak baik ya jadi dengan hari gak baik saya udah pilih hari loh hari ini baik loh ya saya bilang hari ini gak baik kenapa saya gak bisa dateng jadi siapa yang ngacarain ya gak baik jadinya tapi kalau saya besok bisa dateng itu jadi baik karena ada yang ngacarain ya semua tergantung mindset pikiran kita sama dengannya bulan 7 kalau memang sudah bulan 7 jodohnya disitu waktunya disitu ya mau nikah nikah aja mau pindah rumah pindah aja gak usah terlalu terpanah pada budaya atau tradisi tapi kalau bagi yang mau ikut tradisi mau ikut budaya ya silahkan kembali cuma dalam konsep agama Buddha semua bulan semua tahun semua hari itu adalah hari baik hari semua berkah asap pikiran kita berkah maka dia akan menjadi berkah jadi satu hal yang harus kita ubah ya cara berpikirnya pola mindset kita harus diubah jangan menganggapkan bulan 7 gak boleh keluar bulan 7 anak-anak gak boleh keluar nanti banyak banyak maklum-maklum yang tidak nampak sebenarnya tidak bulan 7 pun di dalam suta pati dana suta juga di dalam ada mengatakan bahwa di setiap sudut di sebalik dinding dimanapun juga ada itu maklum jadi kita tidak usah takut selagi kita tidak mengganggu maka orang pun tidak akan mengganggu kita karena dunia ini yang hidup bukan kita bukan manusia saja bahkan disini ada gak usah bilang maklum lah disini ada semut gak mungkin semut gak nampak ada bakteri gak yang nampak semuanya jadi tidak harus bulan 7 baru ya lebih kata yang kita tidak nampak itu ya maklum-maklum tapi kalau secara ilmiah ada gak maklum-maklum kecil seperti virus bakteri ada ya ada nah jadi itu sama halnya kita hidup berdampingan asal kita jangan tak kabur jangan bahwa merasa wah kita sok kita semua jangan ya dimanapun mereka juga ada gak harus bulan 7 gitu jadi ubah pola pikir kita gak usah takut yang penting dimana kita pergi kita hati-hati di bulan 7 kita nyetir hati-hati gak usah bulan 7 pun tidak bulan 7 pun nyetir juga harus hati-hati bulan 7 nyetir main HP ada musibah emang kalau gak bulan 7 kita main HP bulan 1 gak musibah juga ya musibah sama cuma kasihan aja bulan 7 nya kalau ada kecelakaan apa dibilangnya bulan 7 jadi bulan 7 dijadikan kambing hitamnya jadinya jadi sebenarnya kita harus ubah mindset kita pola pikir kita diubah nah kembali lagi tadi Romo mengatakan bahwa bakar-bakar apakah dalam tradisi buddhist ada bakar-bakar tidak ada bakar-bakar rumah-rumah kertas uang kertas itu murni adalah tradisi cuma disini bertanya apakah kita boleh bakar ya pandangan saya bapak ibu di rumah mau bakar kertas mau bakar rumah itu adalah hak dan hak sepenuhnya oleh kepada umat kepada bapak ibu cuma kita disini akan menjelaskan secara literatur bahwa kita kalau membakar kertas itu adalah merusak alam dimana kalau satu kertas dibakar ojon-ojon kita akan menjadi bolong dan mengakibatkan apa generasi muda kita merasakan lapisan-lapisan ojon itu jadi rusak nah itu kita kembali ke ilmiah jadi apalagi kita bicara harus sesuai ilmiah kan asap pembakaran itu kan membuat lapisan ojon jadi rusak jadi kita boleh bakar atau tidak ya saya tidak berani bilang enggak dan tidak berani boleh tapi dalam konsep agama Buddha tidak dianjurkan untuk membakar kertas ataupun kertas rumah kertas uang ataupun bagaimananya tetapi kalau secara ilmiah juga tidak boleh kenapa kalau makin banyak pembakaran merusak ojon kita sehingga nanti merugikan ojon kita merugikan bumi kita merugikan diri kita sendiri bahkan merugikan generasi yang akan datang kita semuanya seperti itu nah jadi itu sangat menarik sekali dalam pelimpahan jasa itu sebenarnya apakah semua makhluk itu menerima jasa-jasa kebajikan kita atau hanya makhluk-makhluk tertentu saja oke nah untuk pelimpahan jasa ini kalau mau panjang itu bisa panjang waktu ini enggak akan cukup cuma melakukan pelimpahan jasa itu ada terbatas ya makhluk-makhluk terbatas ada terima tapi yang seperti yang tadi saya sampaikan kalau kita lahir di Awichi Awichi adalah neraka bahasa kerennya adalah APTI Awichi itu susah untuk mendapatkan pelimpahan jasa ini kenapa di dalam Siti Garbas Sutra di dalam Siti Garbas Sutra di bab ketiga ada menjelaskan apa sih konsep Awichi Awichi adalah satu tempat yang sudah masuk ke dalam adalah alam yang sangat menderita tidak ada pagi siang malam yang tidak akan dapat keluar dari sana bahkan berjuta-juta kalpa tahun pun tidak akan bisa keluar karena menjalankan proses hukuman sangat panjang kenapa begitu dan itu pun tidak bisa digantikan oleh ayah saya atau ibu saya siap pun tidak bisa itu tidak ada pagi siang malam dan harus disana sangat berlama jika berhasil keluar dari sana itu pun juga akan lahir lahir jadi makhluk yang lebih rendah lagi makanya kita tidak heran di dunia ini tidak usah heran kenapa saya lahirnya di keluarga ini kenapa saya lahirnya disini kenapa lahirnya seperti ini kenapa lahir saya sudah tidak ada tangan kenapa lahir saya tidak ada mata saya hilang kenapa lahir saya dalam keluarga yang kurang berada kenapa ada yang lahirnya kok kaya banget kok wow banget kehidupannya itu semuanya konsepnya adalah menanam dan menuai apa yang kita tanam apa yang kita dapatkan tidak mungkin kita tanam tidak keluarnya durian itu konsep yang paling simple nah kembali lagi makhluk-makhluk apa yang dapat diterima adalah makhluk yang lahir di alam lebih rendah sedikit dari manusia sepertinya alam kelaparan alam hewan itu masih bisa alam peta alam asura itu bisa peta itu alam setan kalau bahasanya terlalu setan kelaparan kalau asura itu raksasa itu dalam agama buddha jelaskan di dalam enam jalur kehidupan tapi kalau sudah masuk ke awici itu susah banget tidak akan bisa karena kalau karena bisa keluar dari awici itu mau bertemu dengan buddha dan maupun sangat-sangat susah jadi pelimpan jasa itu diterima kepada makhluk yang agak dibawa seperti kita alam-alam yang lebih rendah yang kurang kelaparan ataupun alam-alam yang kayak di sekitar kita inilah ya sangat menarik sekali namun kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini medan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang menyimpan aneka keindahan berbagai bangunan bersejarah yang bertengger penanda medan sebagai kota wisata kekayaan klinirnya dipastikan akan memanjakan lidah-lidah toleransi masyarakatnya memberi kesan medan kota berbudaya non-harmon kemerlak medan di waktu malam menjantikan lebih dari sepenar kehangatan ini medan tanah diri berjuta peson baga mati prasna maramita menembaran di dunia berkelana tanpa arah bagaikan burung yang terbang tinggi melintasi angkasa luas suka duka di dunia mewarnai hidup ini sini berganti dan tiada abadi inikah hidup yang ku cari diri terduai oleh dunia wii terlenang dalam bahagia batin terikan oleh semuanya oleh semuanya tak mampu terlepas dan terjerang semakin lama semakin ku sadari semuanya itu tiada berhenti berhenti batin menderita terasa hampa inikah arti hidup ini selamat menikmati selamat menikmati mendidak selamat menikmati terjadat terjerang terjerang Silih berganti dan tiada abadi, inikah hidup yang ku cari? Diri dan kuai oleh dunia uwi, berlenak dalam bahagia. Makin terikat oleh semuanya, tak mampu terlepas dan tercerah. Semakin lama, semakin ku sadari, semuanya itu tiada berarti. Makin menderita, terasa hamba, inikah hati hidup ini? Lelah, lelah, sungguh lelah, ku tak ingin mencari lagi. Setelah menerti semuanya, ku ingin kembali. Tidak, terasa hamba, ku tak ingin mencari lagi. Ya, saya yang berbahagia, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada kesempatan ini. Nah, tadi Suhu sudah berbincang, menjelaskan begitu banyak. Yang ingin kami tanyakan kembali adalah Suhu, apa sebenarnya manfaat berdana pada saat ulambana ini kepada sangga? Oke, terima kasih. Nah, jadi manfaat berdana itu banyak manfaatnya tidak harus di bulang ulambana. Kita mau berdana kepada siapapun juga ada manfaatnya, bukan hanya kepada sangga. Nah, arti dari berdana adalah kita bisa melepas sedikit dari apa yang kita, jadi ibarat kita memberi berderma. Jadi bisa melepas sedikit kemelekatan kita. Apakah ada karma baiknya? Ada. Jadi kalau bilang karma baik itu, karma baik itu bukan satu tambah satu dua. Tapi karma baik itu ibaratkan kita menanam. Nah, pohon mangga itu ditanam satu biji, apa dia berbuah satu biji? Enggak dong, menanam satu biji, berbuahnya pasti banyak dong. Nah, itulah manfaatnya. Jadi yang ini saya mau jelaskan adalah bukan manfaat berdana kepada sangga, kepada siapapun manfaatnya sama. Yaitu kita menanam satu biji yang baik, yang manis, pasti keluarnya juga banyak buahnya. Nah, kalau kita nanam yang asem, otomatis yang buah yang asem juga banyak. Makanya orang sering berkata, sukses, sudah berdana, sudah banyak berbuah baik, berdana. Itu ini kenapa kalau hidup kita asem-asem terus? Yang nananya buah manis atau buah asem? Karena buah yang manis itu juga tumbuhnya juga satu, kadang bisa banyak, kadang nggak tumbuh. Kadang sudah tumbuh diambil sama kelelawar, kadang belum dimakan sudah dicuri. Nah, kalau yang asem itu ditanam sebanyak apapun, nggak akan ada yang mau. Nah, jadi makanya kenapa hidup kita kalau asem-asem saja sudah berdana? Kita review kembali, apa yang kita tanam selama ini? Yang baik lebih banyak atau yang manis lebih banyak? Jadi berdana kepada siapapun itu juga ada karma baiknya. Berdana kepada fakir miskin, berdana kepada orang yang membutuhkan, itu semua ada karma baiknya. Asalkan kita berdana kepada orang yang tepat. Artinya di saat dia membutuhkan, kita langsung memberikan dana tersebut. Itu karma baiknya luar biasa banget. Tapi jangan kita, oh orangnya sudah berkecukupan tapi kita berdana lagi materi kepada dia, dia buat apa? Tapi kita berdana di orang yang tepat, orang yang sangat membutuhkan, itulah karma baik yang sangat luar biasa. Jadi cuma kenapa orang menganggap berdana kepada sangga itu sangat baik? Ya, karena jubah sangga itu, nah disini saya pas, disini kalau bisa jump nampak ya, tapi disini nggak mungkin jump nampak ya. Di baju jubah, yang kalau kita pakai dalam ritual, itu ada kotak-kotaknya. Arti deh kotak-kotak itu apa? Sawah magada. Sawah adalah ladang yang subur. Kita menanam, maka dia menimbulkan hasil yang baik. Makanya katanya berdana kepada sangga adalah berdana di ladang yang subur. Tapi selain sangga, ada ladang yang subur lagi nggak? Banyak. Kepada orang yang membutuhkan tepat pada waktu itu, itu juga subur. Nah, jadi boleh berdana kepada sangga, kepada siapapun itu, asalkan orang itu membutuhkan. Cuma konsepnya kembali lagi ke literatur, berdana kepada sangga di mana artinya adalah berdana di ladang yang subur. Karena jubah yang dipakai, mau bante, mau apapun, jubahnya pasti ada kotak-kotaknya. Arti deh kotak itu adalah sawah, sebuah ladang sawah yang akan menimbulkan benih-benih kebajikan terus. Itu maksudnya. Jadi berdana kepada siapapun, manfaatnya pasti baik. Seperti kembali konsep, apa yang kita tu, apa yang kita tanam, pasti apa yang kita tuai. Ya, jadi artinya kita tidak hanya berdana di saat ulambana saja sebenarnya. Benar. Cuma pada saat ulambana, karena para biku sudah menjalankan lati diri selama 3 bulan, ditutup dengan pawarana. Ini merupakan seperti kayak ladang yang sangat subur sekali yang siap untuk ditanami sehingga menghasilkan satu berkah yang luar biasa. Bagi umat-umat yang mau menanam jas-jas kebajikan ini. Jadi mungkin nantinya ke depan, Suhu, kalau Suhu mengadakan satu upacara ulambana lagi, kami juga ingin Suhu sampaikan kepada umat-umat apa yang mestinya mereka lakukan, persiapan apa yang semestinya mereka lakukan sehingga mereka bisa mendapatkan satu hasil yang maksimal dalam mengikuti pelayan ulambana ini. Ya, baik. Biasanya setiap acara kita pasti ada menjelaskan, setiap acara-acara pasti ada menjelaskan apa-apa harus bersiapkan agar yang kita lakukan itu benar-benar maksimal dan membuatkan hasil yang sangat luar biasa demi kebahagiaan semua makhluk. Ya, maksudnya juga persembahan-persembahannya, apakah mereka juga perlu melatih diri terlebih dahulu atau langsung saja mengikuti kegiatan ulambana ini? Nah, ada beberapa juga yang ingin melatih diri dulu mengambil sila. Nah, contoh ini sila perumah tangga mengambil delapan sila, yaitu atagas sila, yaitu siang hari tidak makan lagi atau disebut puasa. Bahasa kerennya adalah wikala bojana, tidak makan lagi, baru melakukan pelimban jasa. Nah, itu juga luar biasa karena double kebajikan. Selain menjalankan sila, ditambah lagi menjalankan aturan-aturan, ditambah lagi kita berdana, ditambah lagi kita melantunkan sutra, mengulang sutra-sutra atau mengulang sabda-sabda-sabda itu juga ada kebajikan dong. Nah, itu kebajikan double-double semua. Jadi, kalau kita melakukan pelimban jasa ditambah kita melatih sila, menjalankan sila itu luar biasa banget kebajikannya. Nah, jadi kedepannya kalau ada kesempatan acara pasti kita akan umumkan, menjelaskan bagaimana prosedur-prosedurnya di lain kesempatan. Ya, jadi saya melihat juga Su, ada umat-umat yang melakukan persiapan dengan pegetarian selama satu bulan. CAC selama satu bulan, kemudian mengikuti pembacaan sutra Amitabha. Eh, sutra Ticangcing ya. Atau sutra legendaris Sintiqar Baburisatwa. Nah, ada yang melakukan selama satu bulan nih, bulan tujuh, tanggal bulan tujuh awal sampai akhir vegetarian. Oke. Kenapa? Itu juga kebajikan loh. Vegetarian itu kebajikan loh. Secara tidak langsung mengurangi pembunuhan. Loh, kenapa? Contoh sepuluh orang, ada seratus orang hari ini tidak memakan makhluk-makhluk yang hewani. Otomatis ayam untuk sepuluh orang, seratus orang tidak akan terbeli, besoknya tidak akan potong. Karena dimana konsep ekonomi adanya permintaan, pasti ada penawaran. Jadi kalau semua orang vegetarian, otomatis pembunuhan secara tidak langsung akan berkurang. Itu juga salah satu kebajikannya. Ya, meskipun vegetarian itu tidak suci. Bervegetarian pun tidak bisa jadi Buddha. Iya, kalau vegetarian bisa jadi Buddha, bisa jadi suci atau menjadi suci duluan si kambing sama si sapi. Karena mereka makan rumput tanpa ada rasa apapun, tanpa ada yang palsu-palsuan. Nah, jadi lebih suci mereka. Cuma vegetarian adalah secara tidak langsung kita mengurangi pembunuhan terhadap makhluk, ayam, hewani. Karena mereka juga punya orang tua. Mau nggak kita punya anak dijadikan bahan untuk makanan? Nggak mau, karena mereka juga punya orang tua. Kalau mereka bisa berbicara bahasa manusia, mereka bilang, aku bukan makanan. Aku bukan ingredients, aku bukan untuk bahan masakan. Tapi kita juga punya hak masing-masing untuk hidup di bumi ini. Ya, baik Suhu. Jadi kita sudah berbincang begitu banyak tentang makna dari ulambana ini. Untuk yang terakhir, kami minta Suhu menyimpulkan. Cukup, yang singkatnya Suhu. Ya, saya simpulkan kembali lagi karena topik kita adalah makna ulambana. Maka kita ulambana adalah ilambhen, mangkok-mangkok persembahan. Yaitu melakukan persembahan kepada para biku, para sangga, dan para leluhur kita. Dan melakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Karena kembali lagi salah satu kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua adalah merawat ketika mereka masih di dunia. Dan melakukan pelimpahan jasa kepada mereka ketika mereka sudah tiada. Ya, terima kasih Suhu atas penjelasan yang luar biasa. Sehingga kita menjadi paham dan mengerti. Bapak Ibu yang berbahagia, pemirsa yang berbahagia, demikian. Pembincangan kita tentang ulambana pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan salam dalam dama. Namo sangyang adi budaya. Namo 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 madu. Namo budaya. Color� transportation. Denaersiksa. Namo budaya Boule nen Bakum. Namo budaya. Namo budaya. Terima kasih.